Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tolong salah satu pimpin berdoa Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada pandemi ini Jangan berlantah tanpa jalanan suatu awalun Teman-teman, siap-siap, doa mulai Doa selesai Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Bagaimana kabar ibu? Alhamdulillah, pada pagi hari ini bukun sehat Dan bisa di depan kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran Untuk pelajaran pembuatan pusana industri Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua Semua, oke Karena pembelajaran hari ini dilek Baju kerjanya berubah selamai sudah dipakai semua? Sudah Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Sudah Oke, tolong ibu perlihatkan tujuan pembelajaran hari ini Kalian dihatikan di depan Paham ini? Sudah Oke, untuk lebih semangatnya pada pelajaran hari ini Kita suruhkan yang-nya untuk SMK 1 SMK 1 Purwadeli Sudah Untuk pembelajaran pembuatan pusana industri Pagi ini kita akan membuat pusana rumah Tolong kalian perhatikan gambar di depan Akan ibu tunjukkan Bentuk aslinya juga Dari yang kalian lihat Ada yang berpendapat? Silahkan mbak Perkenalkan nama saya Akan ibu menurut saya itu pusana rumah Pusana rumah Pusana rumah, oke Terima kasih Ada yang berpendapat lain? Silahkan Buman menurut saya itu adalah baju rumah yang ada belahannya Terima kasih Ya, oke Baju rumah Oke, berpendapat lain? Ya, silahkan mbak Menurut saya itu adalah pusana rumah yang ada belahannya Oke Untuk pembuatan pusana industri kali ini yang diungkapkan teman-teman kamu Yaitu pusana rumah dengan menggunakan belahannya dua lajur sama bentuk secara industri Untuk itu, langkah-langkah kerjanya akan ibu meliharkan kekalnya Ya, sudah ibu kasih bahan? Sudah Baik Bahan utama yang berbentuk bunga-bunga ini sebagai bahan utama Yang berikutnya adalah bahan untuk belahan yang warnanya polos Yang sudah dipres dengan pisling Dan diberi tanda selebar 2 cm dan sepanjang 22 cm Kalau sudah kita siapkan, ini kita letakkan pas pada bahan utama Setelah itu kita jahit Kita gunting, kita bentuk dan akan selesai Nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan memperjelaskan praktek menjahitnya Dan 5 anak akan juga depan Aksen 1 sampai aksen 5 Untuk memperjelas pembelajaran kali ini Ibu juga menyiapkan media sistem dator Dari langkah-langkah pertama, kedua, ketiga, sampai keempat Gitu ya anak-anak ya Iya Oke Untuk memperjelas langkah prakteknya Aksen 1 sampai 5 Tolong ke depan akan ibu peragakan Bisa diperhatikan Silahkan ke depan Terima kasih Terima kasih Ini sudutnya harus bagus, ini juga harus lurus. Jadi teknik-tekniknya harus kalian baik. Sudah kan? Sudah. Kalau sudah, Mbak Adi bisa kembali ke tempat giliran untuk absen 32-37. Ada yang bikin sini, Mbak? Ini bahan yang sudah ada. Ini bahan polos, ini bahan bermotif. Kita letakkan di bagian-bagian kain. Setelah itu dibantu dengan jarum. Jangan banyak-banyak jarum itu saja. Setelah itu kita jahit lajun tangan dan lajun kiri. Sudah Ibu peratakan, kalian harus praktek untuk menjahit pada pusana rumah. Anak-anak, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kalian harus menjahit pusana rumah sekarang. Ibu. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati